Oke guys, jadi udah sekitar 1 mingguan lebih gue itu baru aja dapet kesempatan buat nyobain mouse gamingnya Logitech yang dimana mouse ini adalah line up terbaru dari mouse gamingnya mereka yaitu Logitech G309 Nah mouse ini juga ngebawa fitur dan teknologi yang gak kalah sama beberapa mouse gaming flagshipnya mereka bahkan buat di sektor harganya pun si Logitech G309 ini jauh lebih affordable dan masih masuk akal banget buat kalian beli Oh iya buat si Logitech G309 ini bakalan rilis resmi di tanggal 9 Juli 2024 di official store-nya mereka jadi kalau seandainya gue upload video ini sebelum tanggal 9 kalian harus nunggu dulu dan semisal gue uploadnya itu lewat dari tanggal 9 berarti kalian bisa langsung cek aja link produk officialnya G309 ini di kolom deskripsi di bawah Nah tapi seperti biasa sebelum kalian mutusin buat langsung ngebeli si Logitech G309 ini disini buat kelengkapannya sendiri yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit Logitech G309 nya terus ada satu unit baterai double-e yang udah include di dalam mouse nya juga satu unit dongle light speed terus ada satu unit kabel extender buat si dongle nya tadi dan yang terakhir disini kalian bakalan dapetin satu set grip tape buat dipasang ke bodi dari si mouse nya nanti oh iya buat si Logitech G309 ini juga bakalan hadir dengan dua opsi warna yang bisa kalian pilih yang pertama ada yang warna hitam dan yang kedua ada yang warna putih persis kayak unit yang bakalan gue bahas kali ini oke kalau buat unitnya sendiri si Logitech G309 ini punya looks yang cukup minimalis bahkan secara bentuk mouse nya ini juga enggak punya shape yang aneh-aneh jadi menurut gua si Logitech G309 ini ngebawa desain yang cukup kalem buat sebuah mouse gaming ya walaupun emang secara looksnya si G309 ini kelihatan kalem tapi Logitech nggak ngilangin identitasnya sebagai mouse gaming dimana mereka tetep kasih aksen-aksen runcing di bagian ujung dari mouse nya sebagai penanda kalau si G309 ini masuk ke jajaran mouse gamingnya mereka nah selain itu si Logitech G309 ini juga punya dimensi ukuran yang bisa gue bilang ada di tengah-tengah jadi kalau dibilang mouse ini kecil juga enggak dan kalau dibilang besar mouse ini juga enggak yang besar-besar banget nah buat urusan detailnya mouse ini punya dimensi ukuran kurang lebih ada di 13x6x4 cm yang secara keseluruhan baik itu dari bentuk dan ukurannya si Logitech G309 ini emang dirancang buat para pengguna palm grip dan juga para pengguna claw grip Oh ya kalau buat detail keseluruhan dari si Logitech G309 ini yang pertama mouse ini datang dengan enam tombol yang pastinya bisa kalian customize juga jadi mulai dari tombol klik kanan dan klik di kirinya terus ada tombol tengah di bagian Scroll wheel tombol pengaturan dpi dan tombol forward dan backward di sebelah kiri yang semua tombol-tombolnya tadi secara fungsi bisa kalian ubah-ubah lewat software nya Logitech yaitu Logitech g-hub nah masih di bagian atasnya di sini ada satu branding logo dari Logitech juga di bagian tengah yang secara fungsi ini sebagai cover baterai dan buat naruh si dongle Lightspeed nya tadi sedangkan buat di bagian bawahnya di sini ada satu sensor bagian tengah terus di sisi kanan ada satu switch buat on off nya ada tombol buat ubah-ubah koneksinya di sebelah kiri sedangkan buat yang terakhir di sini Logitech kasih kita tiga titik MOSFET yang secara material MOSFET nya ini menggunakan bahan dari PTFE Oh ya kalau buat build quality nya sendiri mouse ini full menggunakan material dari plastik sedangkan buat finishingnya MOS ini menggunakan finishing Dove yang agak bertekstur jadi secara grip MOS ini enggak begitu licin pas waktu lagi kalian pegang nah tapi kalau seandainya kalian masih ngerasa licin atau mungkin buat kalian yang tangannya itu gampang banget keringetan saran gua kalian pakaiin aja grip tape yang udah dikasih tadi jadi selain bikin dan mouse kalian makin keren secara grip MOSnya nanti bakalan lebih nyaman dan gak gampang slip pas waktu kalian lagi main game nah for all selama penggunaan gua terutama buat gua yang seorang user pump grip si Logitech G309 ini baik dari bentuk dan ukurannya emang udah nyaman banget buat gua pakai nge-game Oke kalau ngomongin soal speknya si Logitech G309 ini punya spesifikasi yang mirip banget sama Mouse flagshipnya mereka yaitu Logitech G502x plus yang dimana buat harga G502x plus ini ada di angka 2,2 juta sedangkan buat si G309 ini cuman ada di 1,2 jutaan aja Nah secara spek si G309 ini pakai jenis sensor yang sama kayak si G502x plus tadi dimana buat sensornya menggunakan sensor garapan Logitech sendiri yaitu Hero 25k yang punya rentang dpi up to di 25.000 dpi Nah angka yang dikasih emang bener-bener tinggi banget buat ukuran mouse di harga segini jadi buat kalian yang emang butuh sebuah mouse dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi dua rasa si G309 ini bakalan cocok banget buat kalian pakai Oh iya buat urusan akselerasinya sensor Hero ini punya akselerasi maksimal di 40g terus punya tracking speed up to di 400 IPS dan buat polling ratenya sendiri up to di angka 1000 Hz Nah buat switch yang dipakai disini juga masih sama menggunakan switch garapan Logitech sendiri yaitu light force hybrid switch dimana switch ini adalah perpaduan antara kecepatan optical dan klik mechanical jadi pas waktu kalian pakai tombol-tombolnya ini bakalan kasih sensasi klik yang tactile dan juga presisi Nah buat semua spek yang udah gua sebutin tadi itu bener-bener sama persis kayak si G502x plus nya mereka jadi dengan selisih harga 900 ribuan lebih murah kalian udah bisa dapetin spek mouse gaming flagshipnya Logitech lewat si G309 ini Oke kalau buat urusan konektifitasnya si Logitech G309 ini dibekali dua koneksi yaitu Bluetooth dan juga lewat dongle light speednya tadi yang dimana Logitech juga kasih beberapa update-an terbaru buat si dongle light speednya ini yang udah pasti buat ngurangi latensi atau delay pas waktu kalian pakai buat main game dan selama penggunaan gua di beberapa hari terakhir baik itu via dongle ataupun Bluetooth delaynya ini emang udah bener-bener minim dan bakalan cocok banget kalau seandainya kalian pakai buat game-game yang kompetitif Oh iya buat urusan ketahanan baterainya sendiri Logitech mengklaim kalau lewat satu buah baterai double-ae kayak begini si Logitech G309 mampu bertahan selama 300 jam buat di mode light speednya dan bisa bertahan sampai di 600 jam kalau kalian pakai di mode Bluetoothnya nah nggak segini ini menurut gua emang udah tergolong awet banget karena kalau gua konversiin dan kalian pakai non-stop selama 24 jam dalam sehari semosnya ini kira-kira bisa bertahan sekitar 12 hari sampai di 25 harian dan angka ini juga masih bisa bertambah karena nggak mungkin juga kalian pakai mouse atau main game selama 24 jam non-stop nah bahkan gak sampai situ aja si Logitech G309 ini juga udah disupport sama fitur powerplaynya Logitech yang setahu gua fitur ini cuma bisa support sama mouse-mouse flagshipnya mereka kayak G502x plus dan Logitech G Pro X yang harganya itu di atas 2 jutaan semua Nah secara konsep si fitur powerplaynya ini adalah sebuah wireless charger di dalam mousepad yang memungkinkan buat si Logitech G309 nya tadi bisa kalian gunakan tanpa menggunakan baterai sama sekali Nah fitur ini menurut gua emang jadi salah satu fitur yang gokil banget buat Logitech G309 ini karena dengan penggunaan mousepad powerplaynya tadi ngebuat bobot dari si Logitech G309 nya nanti bakalan jadi lebih ringan lagi Oh iya buat bobot dari si di G309 ini sebenarnya ada di angka 86 gram aja dan kalau tanpa baterai beratnya ini ada di angka 68 gram dan sebagai perbandingan Mouse gaming Logitech yang punya berat di bawah 100 gram itu contohnya kayak G305 dengan berat di 99 gram sedangkan buat most ringan nya Logitech dipegang sama Logitech G Pro X super light 2 yang beratnya itu cuman ada di 60 gram dimana secara angka cuma punya selisih 8 gram aja sama G309 kalau seandainya pakai fitur powerplay nya tadi Nah dari semua spesifikasi dan fitur-fitur yang udah gua jabarin barusan sebenernya si Logitech G309 ini bisa gua bilang sebagai Mouse flagship killernya Logitech karena dengan harga yang cuma di 1,2 jutaan aja kalian udah bisa dapetin spesifikasi yang sama persis kayak Logitech G502X plus dan punya bobot yang hampir mirip-mirip kayak Logitech G Pro X nya mereka Oke kesimpulannya buat penggunaan gua di satu minggu terakhir gua bener-bener puas dimana secara performance Mouse ini gua bisa bilang cocok banget buat dipakai di game-game FPS terus buat gripnya Mouse ini udah tergolong mantep dan nyaman juga apalagi ditambah bobotnya yang enggak sampai 100 gram ngebuat si Logitech G309 ini enggak bikin tangan gua pegel dan selain itu gua juga enggak ngerasain adanya delay selama gua pakai Mouse ini buat main game ya intinya gua bener-bener happy selama gua nyobain si Logitech G309 ini Nah jadi buat kalian yang emang lagi cari-cari mouse gaming di angka 1,2 jutaan terus pengen punya mouse yang secara spek juga udah sekelas flagship gua rasa gua bisa banget ngerekomendasiin si Logitech G309 ini buat kalian beli well mungkin segitu aja review singkat gua buat si Logitech G309 nya tadi jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat so guanri dari Gustaf ID pamit Sampai ketemu di video-video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya COVID-19 chëng parentheses Himself Selamat menikmati